Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my youtube channel ya di video kali ini saya bakalan kasih treat cara membuat koko kran oke jadi langsung ke tahap pembuatannya ini saya sudah menyiapkan ada emping jagung dan ini ada kacang tanah terus ada coklat batang ya teman-teman dan ada cup mini cupnya jadi kalau misalkan kita suka kasih sprinkle ini ada sprinklenya untuk topinya teman-teman kalau misalkan kita suka kacang tanah ya kita kasih kacang tanah oke kita tahap yang pertama kita sangrai kacang tanahnya terlebih dahulu ya teman-teman oke langsung kita sangrai kacang tanahnya dengan api sedang saja kita aduk-aduk supaya kacang tanah itu merata matang ya teman-teman kita tunggu untuk beberapa menit nah jadi ini udah lebih kurang 12 menit ya teman-teman ini udah benar-benar matang jadi kita udah bisa matikan atasnya nah kita sisihkan wadah yang lebih besar supaya cepat dingin untuk mudah mengupas kulitnya kita kupas kulitnya satu persatu biar lebih cepat kita pakai tisu aja kita remes-remes ya teman-teman supaya lebih cepat dan lebih mudah oke kita remes-remes sampai kulit kacang itu memang benar-benar bersih ya teman-teman oke kita kupas nggak kupas ya kita remes-remes oke kita remes-remes sampai selesai oke ini udah selesai teman-teman udah kita kupas nah langsung kita blender untuk packingnya nanti ya teman-teman nah ini ada yang kasar dan ada yang halus oke itu tahap selanjutnya kita potong-potong coklat batang supaya mudah untuk dilelehkan ya teman-teman kita potong kecil-kecil dia udah langsung kita panaskan ini saya udah kasih air di wajan teman-teman baru saya kasih coklatnya nah jadi teman-teman kalau misalkan suka kasih mentega-nya itu nggak apa-apa lebih gurih lagi jadi disini saya nggak pakai mentega cuma coklat batangnya aja ya teman-teman oke ini udah terus ini udah kita siapkan cupnya kita sisihkan satu persatu supaya mudah nanti udah selesai ini udah coklatnya pun udah cair ya teman-teman nah jadi untuk tahap selanjutnya kita langsung ke pembuatannya oke ini udah kacang kasar sama kacang halus ada emping jagungnya dan ada coklat oke langsung ke tahap pembuatannya ini saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman supaya coklatnya nanti itu kokokrannya nanti nggak terlalu enek nggak terlalu manis sekali gitu kalau misalkan kita tambahkan garam itu rasanya pun enak oke untuk tahap selanjutnya kita campur empingnya sedikit demi sedikit ya teman-teman ini kita tambahkan kacang kasar terus kita tambahkan jagungnya juga bukan jagung sih emping jagung ya teman-teman nah tambahkan ini ada kacang yang halus terus ada yang kasar ya jadi itu rasanya itu nanti memang benar-benar enak gitu oke kita aduk perlahan sampai adunan itu benar-benar rata oke untuk tahap selanjutnya kita masukkan campuran kukup kran tadi ke dalam kap oke sampai habis nah ini udah selesai teman-teman untuk tahap yang selanjutnya kita kasih toppingnya nah disini saya menggunakan topping kacang tanah yang udah kita tumbuk tadi bukan tumbuk sih blender tadi ya teman-teman makanya saya tadi pisahkan antara yang terlalu halus dan agak kasar jadi kalau misalkan yang kasar tadi ini kita tambahkan ke toppingnya karena saya nggak pakai sprinkle ya teman-teman karena lebih kalau menurut saya itu kalau kita kasih topping yang kacang tanah itu lebih enak gitu kita kasih toppingnya sampai habis selamat menikmati selamat menikmati oke ini toppingnya kita kasih ke atas oke ini satu persatu ini lumayan ya lumayan memerlukan waktu yang begitu lama tidak apa-apa untuk proses proses demi proses step by step ya oke ya udah hampir selesai ya teman-teman ini kalau misalkan teman-teman sukanya yang topping sprinkle ada yang kurma terus ada yang kacang tanah itu tergantung selera teman-teman ini kalau misalkan toppingnya suka kasih coklat putih itu lebih cantik lagi nanti kacang tanah kita ratain ataupun kita tekan supaya masuk ke dalam jadi nanti nggak ambruk dia oke ini hampir selesai kita lihat mana yang belum rata kita tambahkan lagi kacang apa toppingnya sampai benar-benar kebagian ya teman-teman toppingnya itu benar-benar kebagian semua ini cuma lebih kurang ada yang kebanyakan ada yang sedikit gitu ini udah hampir siap ini udah siap ya teman-teman ini udah rata semuanya oke ini untuk hasilnya ini udah kering ya teman-teman jadi hasilnya sudah siap ini rasanya nembangar oke terima kasih buat teman-teman Assalamualaikum Wr Wb